Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita ada di minggu ke-11 Nah, saya akan membahas tentang pernyataan hukum kedua termodinamika proses irreversible dan reversible serta ukuran kinerja maksimum siklus yang beroperasi diantara dua reservoir Hukum kedua termodinamika Hukum kedua termodinamika ini didasari oleh beberapa pernyataan yaitu ada pernyataan Clausius dan ada pernyataan Kelvin Plank Untuk pernyataan Clausius ini berisi bahwasannya tidak mungkin suatu sistem apapun untuk beroperasi sedemikian rupa sehingga hasil tunggalnya itu akan berupa suatu perpindahan energi dalam bentuk kalor dari benda yang lebih dingin ke benda yang lebih panas Jadi kita tidak mungkin ya memiliki sebuah sistem di mana sistem tersebut itu akan mengalami suatu perpindahan energi panas dari benda yang dingin ke benda yang lebih panas Harusnya kan perpindahan kalor itu terjadi dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin Kemudian untuk pernyataan Kelvin Plank menunjukkan bahwasannya tidak mungkin untuk sistem apapun dapat beroperasi dalam siklus termodinamika dan memberikan sejumlah kerjaan itu ke sekeliling sementara sistem tersebut menerima energi melalui perpindahan kalor dari suatu reservoil thermal tunggal Nah ini maksudnya seperti apa Ini ya saya tunjukkan gambarannya untuk pernyataan Kelvin Plank Nah ini ada tiga gambaran tentang pernyataan Kelvin Plank Untuk yang pertama kita lihat ada sebuah mesin kemudian mesin tersebut itu mendapatkan kalor dari sebuah reservoir kemudian si mesin itu akan berusaha untuk mengubah keseluruhan kalor menjadi kerja ini ya Nah apakah sistem ini mungkin mungkin terjadi ya kalau untuk sistem yang pertama ini sangat tidak mungkin terjadi karena kalor itu tidak mungkin 100% diubah menjadi kerja gitu ya jadi pada saat kalor itu diubah menjadi sebuah kerja pasti akan ada kalor yang terbuang jadi kita tidak mungkin mengubah 100% kalor menjadi kerja tapi kalau dibalik kita bisa mengubah 100% kerja itu menjadi kalor itu ya oleh karena itu dari pernyataan ini menunjukkan bahwasannya kerja itu merupakan suatu tingkatan energi yang lebih tinggi daripada panas atau kalor jadi istilahnya kalau kerja itu memiliki tingkatan energi tinggi sementara kalau kalor itu memiliki tingkatan energi yang rendah nah untuk gambar yang kedua kita lihat disini ada mesin nah mesin ini bisa juga ya mendapatkan kalor dari luar dan juga dia bisa juga memperoleh kerja memperoleh daya dari luar jadi sistem ini sangat mungkin terjadi nah untuk sistem yang ketiga ini bagaimana nah ini ada dua reservoir ada reservoir di lingkungan yang lebih panas karena temperaturnya tinggi kemudian berikutnya ada reservoir di lingkungan dengan temperatur yang rendah nah disini kita lihat bahwasannya pada saat sebuah mesin ini menerima sebuah kalor dari reservoir yang panas dia itu pasti akan menghasilkan suatu kerja tetapi tidak semua energi kalor itu bisa dikonversi menjadi kerja akan ada kalor yang terbuang ke lingkungan yang lebih rendah temperaturnya yaitu lingkungan dengan temperatur TL ini ya jadi disini di sistem yang ketiga ini kita bisa lihat bahwasannya kalor itu tidak mungkin 100% diubah menjadi kerja pasti akan ada kalor yang terbuang di reservoir lain dengan temperatur yang lebih rendah jadi sistem ini dikatakan mungkin mungkin terjadi seperti itu oke berikutnya proses irreversible suatu proses itu dikatakan sebagai irreversible ketika sistem dan semua bagian dari sekeliling itu tidak dapat kembali kepada keadaan awal atau keadaan semula setelah proses itu berlangsung jadi gambarannya itu misalnya kita mengamati proses aliran arus listrik ya arus listrik itu kan bisa mengalir dari beda potensial tinggi ke beda potensial yang rendah nah apakah mungkin bisa dibalik dari potensial rendah ke tinggi nah itu kan tidak mungkin terjadi kemudian untuk kasus yang sangat sederhana misalnya pada saat kita membuat suatu kue gitu ya nah pada saat kue itu sudah jadi nah apakah kue tersebut itu bisa kembali ke kondisi awal kembali ke tepung kembali ke telur ataupun ke gula nah itu kan tidak mungkin terjadi sehingga proses itu dinamakan proses irreversible nah ada dua jenis irreversibilitas ada irreversibilitas internal itu terjadi di dalam sistem kemudian ada irreversibilitas eksternal itu terjadi di sekeliling jadi kita mengamatinya itu sekeliling yang berhubungan langsung dengan suatu sistem selanjutnya kebalikan dari proses irreversible ada yang namanya proses reversible nah proses reversible itu menunjukkan bahwasannya sebuah sistem dan bagian dari sekeliling sistem tersebut dapat dengan tepat kembali ke keadaan awalnya setelah proses itu berlangsung nah sebagai contoh misalnya kita itu mengamati proses pencairan es batu ya nah hasil produk dari proses tersebut itu adalah berupa cairan nah cairan tersebut jika didinginkan kembali maka dia itu akan dapat kembali ke kondisi awal yaitu es batu nah tapi proses perubahan menjadi es batu itu tidak berlangsung secara alaminya sehingga dikatakan bahwasannya proses reversible itu biasanya itu adalah sebuah proses yang murni bersifat hipotesis dan tidak mungkin terjadi secara aktual gitu ya jadi sangat jarang sekali proses reversible itu bisa dijumpai di di kehidupan nyata seperti itu ini adalah aplikasi hukum kedua pada siklus termodinamika kita akan tinjau di siklus daya maupun siklus refrigerasi dan pompa kalor siklus daya gambar ini kita bisa amati bawasannya siklus daya itu mengolah panas dari reservoir panas kemudian diubah menjadi daya nah dari hasil proses pengubahan ini didapatkan panas yang dilepas ke reservoir dingin untuk menghitung efisiensi thermal kita bisa membandingkan nilai output yang berguna dibagi dengan input output yang berguna dari sistem siklus daya ini adalah W-siklus dibagi dengan input inputannya adalah Q-H dengan mengubah W-siklus sama dengan Q-H min Q-C maka persamaannya menjadi efisiensi sama dengan 1 dikurangi Q-C dibagi dengan Q-H nah Q-H itu adalah jumlah energi yang diterima sistem dari reservoir panas melalui perpindahan panas sementara kalau untuk Q-C itu adalah jumlah energi yang dilepas dari sistem ke reservoir dingin melalui perpindahan panas nah kalau misalnya kita andaikan bahwasannya Q-C itu sama dengan 0 mungkin tidak kira-kira kalau Q-C sama dengan 0 itu sangat tidak mungkin karena ini bertentangan dengan pernyataan Kelvin Plank kalau Q-C sama dengan 0 maka efisiensi dari siklus ini menjadi 100% menjadi sangat ideal sekali padahal itu sangat nilainya harus lebih kecil dari 100% nah pernyataan ini bisa dikatakan sebagai efek Carnot efek Carnot itu apa nah ini ya jadi efek Carnot itu menunjukkan bahwasannya efisiensi thermal dari sebuah siklus daya irreversible itu nilainya selalu lebih kecil dari efisiensi sebuah siklus daya reversible ketika masing-masing siklus daya itu beroperasi diantara dua reservoir panas yang sama sementara untuk efek Carnot yang kedua semua siklus daya reversible yang beroperasi diantara dua reservoir yang sama itu akan memiliki efisiensi thermal yang sama nah sebuah siklus itu dapat dianggap reversible apabila tidak terdapat irreversibility di dalam sistem tersebut pada saat sistem tersebut itu menjalani siklus dan perpindahan kalor diantara sistem dengan reservoir nah irreversibilitas itu apa sih jadi irreversibilitas itu sesuatu yang bisa membuat bisa menghasilkan kerugian pada sistem kita jadi kalau ada kerugian pada sistem kita maka kerjaan itu dari siklus daya ini akan lebih kecil kerugiannya seperti apa kerugiannya itu misalnya adanya gesekan gesekan itu bisa mengurangi performa dari sebuah sistem sehingga daya yang dihasilkan juga menjadi lebih rendah berikutnya adalah siklus refrigerasi dan pompa kalor kalau untuk siklus refrigerasi dan pompa kalor ini kebalikan dari siklus daya kalau siklus ini itu dia mengambil panas dari reservoir dingin kemudian panas tersebut dengan bantuan daya itu akan dibuang ke reservoir yang lebih panas nah untuk koefisien kinerja dari siklus refrigerasi dan siklus pompa kalor dapat dihitung dengan menggunakan persamaan ini jadi kita tahu bahwasannya kalau siklus daya performanya itu direpresentasikan dengan efisiensi sementara kalau untuk refrigerasi dan pompa kalor performanya itu direpresentasikan dengan koefisien kinerja kalau untuk koefisien kinerja siklus refrigerasi kita membandingkan output dibagi dengan inputannya outputan yang berguna kalau di siklus refrigerasi itu adalah kice atau kalor pada reservoir dingin itu dibagi dengan w siklus sementara kalau di siklus pompa kalor outputannya itu berupa energi panas maka yang dipembilang ini adalah kih kih dibagi dengan w siklus kalau w siklus sama dengan 0 mungkin tidak kira-kira nah kalau w siklus sama dengan 0 maka koefisien kinerja ini menjadi sangat besar jumlahnya tidak terhingga jadi intinya adalah sistem itu mengambil energi kice dari reservoir dingin kemudian langsung diubah menjadi energi kih ke reservoir panas saat menjalani siklus dan ini juga bertentangan dengan pernyataan Kelvin Plank efek untuk siklus refrigerasi dan pompa kalor itu menunjukkan bahwasannya koefisien kinerja sebuah siklus refrigerasi irreversible itu selalu lebih kecil dari koefisien kinerja sebuah siklus refrigerasi reversible ketika masing-masing beroperasi di antara dua reservoir thermal yang sama jadi kalau ada siklus refrigerasi irreversible dan reversible pasti yang irreversible ini menghasilkan koefisien kinerja yang lebih kecil karena apa? karena irreversible itu kan menghasilkan suatu kerugian jadi pastinya performanya juga akan lebih kecil kemudian semua siklus refrigerasi reversible yang beroperasi di antara dua reservoir yang sama akan memiliki koefisien kinerja yang sama selanjutnya skala temperatur Kelvin nah kita tahu bawasannya dari kedua siklus itu ada siklus daya maupun siklus refrigerasi dan pompa kalor mereka itu bisa beroperasi karena adanya perbedaan temperatur di antara dua reservoir sehingga perbedaan temperatur inilah yang menyebabkan terjadinya perpindahan kalor dan juga dapat menghasilkan produksi kerja selama proses jadi bisa dikatakan bahwasannya efisiensi itu hanya bergantung pada temperatur kedua reservoir tersebut sehingga bisa digunakan penyederhanaan seperti ini ya QC per QH itu nilainya akan sama dengan TC per TH tapi yang perlu diperhatikan kita bisa menggunakan penyederhanaan ini hanya untuk siklus reversible gitu ya jadi dua temperatur pada skala kalsin ini akan memiliki rasio yang sama dengan nilai perpindahan kalor yang diterima dan dilepaskan oleh sebuah sistem yang reversible berikutnya ukuran kinerja maksimum siklus yang beroperasi diantara dua reservoir nah dua reservoir itu apa dua reservoir itu ada reservoir panas dan ada reservoir dingin seperti yang sudah saya jelaskan di gambar pada ini ya pada slide pernyataan Kelvin Plank itu kan disitu saya pernah menjelaskan ya sebelumnya bahwasannya ada sebuah sistem yang dia itu mendapatkan panas dari reservoir dengan temperatur yang tinggi kemudian dia bisa menghasilkan sebuah daya atau menghasilkan kerja tapi di sisi lain dia juga akan menghasilkan panas ke daerah yang lebih rendah nah siklus tersebut itu dinyatakan sebagai siklus daya ini ya jadi untuk menghitung efisiensi termal dari siklus daya yang reversible itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus ini efisiensi maksimum itu sama dengan 1 dikurangi tc dibagi dengan th ini adalah efisiensi maksimum jadi kalau kita mengamati sebuah mesin maka efisiensi aktualnya itu harus dibawah dari efisiensi maksimal jadi gak mungkin efisiensi aktual dari sebuah mesin itu melebih dari efisiensi maksimal efisiensi maksimal ini bisa dikatakan sebagai efisiensi Carnot kemudian efisiensi termal ini berlaku untuk semua siklus daya reversible yang beroperasi diantara dua reservoir thermal pada temperatur hot dan cold pada temperatur tinggi dan rendah nah efisiensi maksimal ini pasti dapat dicapai oleh setiap siklus daya yang beroperasi diantara dua reservoir thermal selanjutnya ada siklus refrigerasi dan pompa kalor disini kita juga melihat ada dua reservoir ada reservoir dingin dan juga ada reservoir panas kemudian ada dua parameter juga yang digunakan yaitu parameter kalor dan parameter temperatur nah untuk kalor yang ditambahkan ke dalam siklus dari reservoir dingin itu dinamakan dengan QC sementara kalau QH itu adalah kalor yang dibuang dari reservoir panas pada temperatur panas atau TH nah untuk menjelaskan bagaimana performansi dari sebuah siklus entah itu refrigerasi maupun pompa kalor kita bisa menunjukkan dengan nilai koefisien kinerja atau koefisien of performance kalau untuk siklus refrigerasi itu disimbolkan dengan beta jadi untuk menghitung efisiensi maksimalnya atau koefisien kinerja maksimalnya itu dihitung dengan rumus temperatur panas temperatur dingin dibagi dengan perbedaan temperatur panas dikurangi dengan temperatur dingin nah sementara kalau untuk siklus pompa kalor itu menghitung COP nya dengan membagi temperatur panas dibagi dengan selisih antara temperatur panas dikurangi dengan temperatur dingin nah kita lihat dari dua rumus ini kalau siklus refrigerasi itu kan kita memanfaatkan udara dingin nya sementara kalau untuk pompa kalor kita memanfaatkan panas yang masuk ke dalam sebuah sistem nah oleh karena itu untuk yang siklus refrigerasi ini di bagian pembilangnya itu menggunakan temperatur yang dingin karena yang namanya siklus refrigerasi itu kan pasti dia menyediakan dingin menyediakan suasana dingin ke dalam sebuah sistem gitu ya sementara untuk yang pompa kalor itu kan fungsinya adalah untuk menyediakan panas ke dalam sebuah sistem sehingga pembilangannya adalah untuk kita gunakan TH nah ini contoh soal tentang mengevaluasi klaim kinerja siklus daya seorang penemu mengklaim telah mengembangkan sebuah siklus daya yang mampu untuk menyalurkan output kerjaan itu sebesar 410 kilojoule dari input energi melalui perpindahan kalor sebesar 1000 kilojoule pada saat mengalami siklus sistem tersebut menerima perpindahan kalor dari gas panas pada temperatur 500 kelvin dan melepaskan energi dengan perpindahan kalor ke atmosfer pada 300 kelvin hitung hitunglah klaim tersebut nah jadi disini kita diminta untuk apakah klaim ini bisa diterima atau bisa ditolak dengan mengamati sebuah siklus daya yang menerima kerjaan itu sebesar 410 kilojoule kemudian ada perpindahan kalor dari sebesar 1000 kilojoule kemudian ada juga perpindahan kalor dari gas panas dan ke atmosfer dari temperatur 500 kelvin ke 300 kelvin dari data yang sudah ada kita bisa gambarkan skemanya jadi disini adalah siklus daya kemudian siklus daya ini menerima panas dari reservoir dengan temperatur panas dengan kalor 1000 kilojoule kemudian kalor diolah diolah sehingga menghasilkan daya sebesar 410 kilojoule dan ada juga kalor yang tidak bisa digunakan 100% untuk mengubah daya yaitu kalor yang dibuang ke reservoir yang lebih dingin pada temperatur 300 kelvin kalau kita ingin menguji kira-kira klaim ini valid atau tidak jadi kita perlu membandingkan efisiensi maksimal dengan efisiensi aktualnya disini kita bandingkan terlebih dahulu efisiensi kita hitung terlebih dahulu efisiensi aktualnya efisiensi aktual itu kan output dibagi dengan input outputannya apa dari sistem ini outputannya itu adalah daya jadi 410 kilojoule dibagi dengan inputannya inputannya itu adalah kalor yang masuk ke dalam siklus daya yaitu 1000 kilojoule jadi efisiensi aktualnya adalah sekitar 0,41 kemudian kalau untuk efisiensi thermal itu dihitung berdasarkan skala Kelvin bahwasannya efisiensi maksimal itu sama dengan 1 dikurangi TC dibagi dengan TH nah TC dan TH ini nilainya adalah 300 Kelvin untuk TC dan TH adalah 500 Kelvin dan dihasilkan efisiensi maksimal 0,4 nah kalau kita bandingkan nilainya ternyata efisiensi aktual itu lebih besar daripada efisiensi maksimal sehingga itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi jadi klaimnya itu dianggap sebagai klaim yang tidak valid untuk soal berikutnya dengan mensirkulasikan refrigeran secara tunak pada temperatur rendah melalui lintasan ruangan pendingin sebuah mesin pendingin menjaga temperatur ruangan pendingin pada minus 5 derajat celcius ketika udara di sekitar refrigerator pada 22 derajat celcius laju perpindahan kalor dari ruangan pendingin ke mesin pendingin adalah 8000 kilojoule per jam dan daya masukan yang diperlukan untuk mengoperasikan mesin pendingin adalah 3200 kilojoule per jam nah yang ditanyakan itu berapa COP nya dan bandingkan COP aktual dengan COP maksimal ini adalah gambar skema dari soal sebelumnya nah siklus refrigerator itu juga beroperasi pada dua reservoir yang berbeda ada reservoir panas dan ada reservoir dingin misalnya yang dibahas tadi itu adalah aplikasinya di kulkas jadi ini adalah kulkasnya jadi kulkas itu dianggap sebagai reservoir dingin nah dari kulkas itu kita ambil energi kalornya kita hidup gitu ya kita ekstrak energi kalornya kemudian dari energi kalor ini disalurkan ya diserap melalui cairan peningin kemudian dengan menggunakan daya dari luar maka si cairan peningin yang memiliki panas tadi bisa berubah menjadi cairan yang memiliki temperatur yang lebih rendah dengan cara apa? dengan cara membuang kalor ke reservoir panas pada suhu 22 derajat celsius nah untuk menghitung cop aktual maka kita bandingkan nilai kalor dengan nilai dayanya oke ya nah jadi beta sama dengan q.c dibagi dengan w.c jadi ini kenapa q.c q.c ini kalor yang berguna ya jadi ini kan kalor yang dihilangkan dari sebuah sistem pendingin jadi biar ruangannya itu memiliki suhu yang lebih rendah kemudian dibagi dengan daya yang dibutuhkan yaitu w.c jadi nilainya darah 8000 dibagi dengan 3200 yaitu copnya sekitar 2,5 sementara kalau untuk nilai dari cop maksimalnya kita bandingkan temperatur skala kelvin ya jadi tc dibagi dengan th min tc didapatkan nilainya adalah sebesar 9,9 untuk soal selanjutnya ada soal kinerja pompa kalor ada sebuah rumah membutuhkan 6x10 pangkat 5 BTU per hari untuk mempertahankan temperatur pada 70 derajat fahrenheit ketika temperatur luar sebesar 32 derajat fahrenheit nah jika sebuah pompa kalor dipakai untuk mensuplai energi ini tentukan kerja teoritis minimum untuk 1 hari operasi dalam BTU per hari dan jika harga listrik sebesar 8 sen per kWh tentukan biaya minimum teoritis untuk meoperasikan pompa kalor dalam sen per hari nah ini adalah ilustrasinya jadi ada rumah dia berharap temperaturnya itu lebih tinggi daripada temperatur sekeliling dengan temperatur di dalam rumah itu adalah 70 derajat fahrenheit kemudian untuk udara sekitar di luar rumah adalah 32 derajat fahrenheit jadi di pompa kalor ini dia berusaha untuk menyerap ya panas dari luar kemudian dengan daya yang ada itu panas yang diserap dari luar berubah menjadi panas yang dibuang ke dalam rumah atau panas yang diberikan ke dalam rumah untuk mencari daya siklus minimal kita bisa lakukan dengan memodifikasi rumus dari coefficient of performance untuk pompa jadi kalau untuk pompa coefficient performance itu adalah output dibagi input output yang berguna itu adalah panas panas pada reservoir panas atau kihah dibagi dengan input yaitu daya karena kita mencari daya minimal maka kita butuh mengubah efisiensi maksimal ini ke skala temperatur Kelvin sehingga kita bisa dapatkan berapa nilai minimal dari daya kalau misalnya kita tidak ubah ke skala Kelvin maka W siklus merupakan W siklus yang aktual bukan yang secara teoritis kemudian dari hasil modifikasi persamaan ini kita masukkan nilainya dan didapatkan bahwasannya daya siklus minimal adalah sebesar 4,3 kali 10 pangkat 4 BTU per hari nah kemudian untuk mencari berapa sih biaya minimal yang dikeluarkan maka kita butuh mengkalikan daya yang dibutuhkan ini dengan berapa biaya listrik per KWH jadi nilai 4,3 kali 10 pangkat 4 ini dikalikan dengan 0,08 dolar dibagi dengan KWH sehingga didapatkan biaya minimal adalah 1,01 dolar per hari yang terakhir ada siklus karnot siklus karnot itu merupakan siklus yang mengalami 4 proses berseri yang bersifat reversible internal nah 4 prosesnya itu terdiri dari 2 proses adiabatik dan 2 proses isothermal nah jadi ini adalah gambarannya ini ada diagram PV kita lihat prosesnya dimulai dari nomor 1 2 3 dan 4 oke kita lihat untuk yang proses 1 ke 2 itu menunjukkan gas dikompresi secara adiabatik ke keadaan 2 dengan temperatur TH jadi adiabatik compression itu seperti ini kemudian proses 2 ke 3 menunjukkan bahwasannya gas itu berekspansi secara isotermal serta pada saat yang sama menerima energi kalor dari reservoir panas melalui perpindahan kalor jadi kita lihat di sini sistemnya itu ditempatkan berdekatan dengan reservoir panas kemudian reservoir panas ini akan memberikan kalor sehingga gas yang ada di dalamnya ini akan mengalami ekspansi secara isotermal yaitu pada temperatur yang sama kemudian di proses 3 sampai 4 sistemnya itu dikembalikan di atas insulating stand atau di atas tempat yang tidak mungkin terjadi perpindahan kalor di sini kemudian gas tersebut itu akan mengalami ekspansi terus-menerus hingga temperaturnya itu menurun ke temperatur yang lebih rendah atau DC kemudian proses yang terakhir yaitu sistem ditempatkan hingga dia bersentuhan dengan reservoir pada temperatur yang lebih dingin kemudian gas ini dikompresi ke keadaan awal jadi ini adalah gambaran dari siklus karnot pada keadaan yang reversible pada keadaan yang sangat ideal walaupun sebenarnya pada kehidupan nyata sistem ini sangat tidak mungkin ditemukan itu itu ya nah kalau gambar ini menunjukkan siklus daya uap dengan menggunakan konsep efek karnot jadi tidak ada terjadi kerugian di dalam sistem ini kalau kita lihat disini siklus daya itu kan sebenarnya konsepnya adalah mengambil panas dari reservoir panas kemudian membuang panas tersebut ke reservoir dingin nah proses pemanfaatan panas itu dilakukan di boiler jadi boiler ini akan memanaskan air kemudian air tersebut berubah menjadi uap sehingga uapnya itu bisa digunakan untuk memutar turbin dan nantinya turbin ini bisa menghasilkan suatu kerja nah kemudian tidak semua panas ini bisa berubah menjadi kerja akan ada panas yang dibuang melalui kondensor jadi panas yang dibuang tersebut bisa mengubah uap menjadi air kemudian air tersebut akan masuk ke pompa dan pompa ini beroperasi dengan menggunakan daya dari luar sehingga air itu bisa masuk kembali ke boiler nah ini adalah gambaran dari kurva PV diagram kita lihat kita punya dua temperatur di sini ada TH dan ada TC jadi inilah gambaran dari siklus daya pada kondisi yang sangat ideal tanpa adanya kerugian oke terima kasih banyak atas atensinya semoga materi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih